Walaupun orang di luar sana menganggap saya orang yang dibuang, bahkan dulu orang tua saya pernah meninggalkan saya, tapi saya ngerti, sampai di titik itu Tuhan mengasih hidup saya. Sampai di titik itu ada kasih yang benar-benar menerima hidup saya apa adanya. Shalom! Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel Youtube kami dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, serendikasi Tuhan. Perkenalkan nama saya Niken. Saya bekerja sebagai salah satu full-timer for regeneration di Yayasan Saluran Berkat Untuk Negeri. Pada hari ini saya mau bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya, apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup saya sampai di hari ini. Saya berasal dari keluarga Kristen, saudara. Saya berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan sejak saya lahir. Sejak kecil saya selalu diajarkan untuk saya taat beribadah. Saya tidak pernah sekalipun bolos sekolah minggu waktu saya kecil. Tapi ternyata rajin beribadah itu tidak menyamin kehidupan saya baik-baik saja. Bahwa rajin beribadah itu tidak menyamin kehidupan keluarga saya baik-baik saja. Tapi waktu itu, tepatnya ketika saya SD, saya masuk SD, mulai terjadi sesuatu dalam keluarga saya. Ada sesuatu masalah yang terjadi di keluarga saya dan membuat setiap hari, hampir setiap hari itu selalu ada pertengkaran dalam keluarga saya. Setiap hari itu selalu ada yang namanya piring terbang, selalu ada yang namanya percekcokan yang terjadi. Sampai akhirnya waktu itu, singkat cerita, setelah sekian lama bertengkar, kedua orang tua saya memutuskan untuk berpisah. Waktu itu mereka berpisah, mereka pergi dari rumah, mereka pergi keluar kota dan saya dan kakak saya diditipkan di rumah yang saya waktu itu. Dan singkat cerita, waktu itu ada timbul rasa kecewa yang begitu mendalam, dalam hati saya yang membuat saya benar-benar pahit hati waktu itu pada orang tua saya. Karena saya merasa ditinggal, karena saya tidak terbiasa jauh dari keluarga saya. Saya tidak terbiasa sejak kecil jauh dari orang tua saya, tapi waktu itu saya harus tinggal pergi oleh kedua orang tua saya dan itu membuat satu rasa kecewa yang begitu mendalam, ada satu akar pahit yang mengakar dalam hidup saya. Dan waktu itu terjadi terus menerus sampai akhirnya ketika orang tua saya pulang kembali ke rumah, kedua orang tua saya memutuskan untuk mereka kembali, mereka memperbaiki hubungan mereka, tetap rasa pahit hati itu tetap ada dalam hati saya. Rasa kecewa itu tetap mengakar dalam hati saya. Karena waktu itu ketika saya ditinggal orang tua saya pergi dan saya tinggal bersama dengan kakek nenek saya, waktu itu saya dibuli, saya dibuli di kampung, saya dianggap orang anak yang dibuang, dan waktu itu buat tambah kepahitan lagi, tambah pahit hati itu semakin mengakar dalam hidup saya. Karena ditinggal dan saya dibuli juga di kampung, saya dianggap anak yang dibuang waktu itu. Sampai akhirnya singkat cerita sudah kembali lagi, orang tua saya kembali ke rumah, kita memperbaiki hubungan, tapi tetap masih ada pahit hati di sana, sampai berjalan, sampai ketika saya waktu itu sudah masuk SMA, masih dengan hati yang sama, masih dengan hati yang penuh dengan kecewaan pada keluarga saya, masih dengan hati yang penuh kekecewaan dengan orang tua saya, saya masuk SMA waktu itu, dan tiba-tiba ketika waktu itu saya SMA, saya berjalan sampai kelas 1 di penghujung saya kelas 1 waktu itu, teman-teman dari VIR Generation itu datang ke sekolah saya. Teman-teman dari VIR Generation itu datang untuk melayani persekutuan siswa krisen di sekolah saya waktu itu, dan yaudah saya datang, saya datang seperti biasa, karena waktu itu semua orang siap orang siswa krisen waktu itu, wajib untuk ikut persekutuan, karena itu berpengaruh pada nilai, dan waktu itu motivasi saya untuk datang persekutuan, ya karena saya mau nilai agama saya bagus waktu itu. Sehingga cerita saya ikut, saya ikuti ibadah, saya dengarkan khutbah, dan waktu itu saya ingat pengkhutbah di persekutuan itu, dia itu cuma berbicara tentang hati Bapak. Bapak itu rindu menyentuh siap hati teman-teman saya, dan saya yang datang waktu itu. Bagaimana hati Tuhan itu rindu anak-anaknya itu kembali pulang. Dan waktu itu, singkat cerita ketika selesai khutbah, kita berdoa bersama, waktu itu saya tidak berekspetasi apa-apa, saya tidak berekspetasi apa-apa, saya bukan orang yang mudah menangis, bahkan ketika di keluarga saya, saya terkenal sebagai orang yang tidak pernah nangis, saya jatuh berulang kali, berdarah di mana-mana, diapain saja, tidak pernah nangis, tapi waktu itu tiba-tiba ketika ibadah selesai, dan kita berdoa, saya tidak bisa tahan air mata saya waktu itu, karena saya merasa, saya benar-benar merasa ada satu pribadi yang memeluk hidup saya. Saya merasa ada satu pribadi yang memeluk hidup saya, dan saya merasakan kasih yang begitu besar, yang belum pernah saya rasakan waktu itu. Saya tidak bisa tahan air mata saya, dan saya cuma, saya cuma mengerti waktu itu, saya cuma mulai mengerti bahwa, walaupun orang di luar sana menganggap saya orang yang dibuang, bahkan dulu orang tua saya pernah meninggalkan saya, tapi saya mengerti, sampai di titik itu Tuhan mengasih hidup saya, sampai di titik itu ada kasih yang benar-benar menerima hidup saya apa adanya, sampai akhirnya selesai berdoa, kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, waktu itu di kelompok saya ada 4-5 orang, dan ada satu kakak mentor di sana, dan waktu itu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya mulai belajar terbuka dengan hidup saya, saya mulai belajar terbuka dengan orang lain, saya mulai belajar bercerita tentang apa yang saya alami, tentang apa yang saya rasakan, tentang apa yang terjadi di keluarga saya, saya mulai belajar di sana bercerita pada kakak mentor saya, dan selesai saya bercerita, saya mendengar ada teman-teman saya yang lain, ada teman-teman saya yang satu kelompok mentoring dengan saya, mereka juga bercerita dan membuat saya ngerti, ternyata bukan cuma saya yang mengalami ini semua, bukan cuma saya yang mengalami masalah dalam keluarga saya, ternyata bukan cuma saya yang mengalami rasa tertolak itu dalam hidup, ternyata banyak teman-teman saya di sekolah, banyak teman-teman sekelas saya, bahkan mereka mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi, dan itu membuat saya bersyukur, dan sejak saat itu saya berkomitmen, saya berkomitmen, saya belajar berdoa buat keluarga saya, saya belajar mendoakan orang tua saya, saya belajar memberkati keluarga saya sejak saat itu, sampai akhirnya berjalan satu tahun, satu tahun berikutnya, satu tahun berikutnya, di akhir saya kelas 2 SMA waktu itu, saya ingat saya diajak satu orang teman untuk saya mengikuti fire conference, saya diajak satu teman untuk ikut fire conference di Solo waktu itu, saya ikut ya, saya ikut karena emang saya setelah saya mengalami kasih Tuhan yang pertama kali itu, saya suka, saya suka ikut ibadah, saya suka ikut retret, saya suka ikut KKR, dan waktu itu ketika diajak, yaudah saya ikut aja ya, saya ikut karena emang saya suka, dan untuk mengisi waktu liburan waktu itu, dan ketika saya datang, saya datang di fire conference, waktu itu 3 hari 2 malam di Solo, kalau enggak salah di rumah makan buka waktu itu, saya datang, saya ikuti siap sesi demi sesi, dan saya merasa biasa saja, waktu itu ketika saya melewati sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, saya merasa biasa saja, tapi tiba-tiba di sesi yang terakhir, di malam terakhir, waktu itu revival night, sebelum paginya kita pulang ke tempat kita masing-masing, ketika berdoa, ketika berdoa kita nyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu orang di mimbar, dia cuma ngomong ya, cuma ngomong, dan kita tuh diminta untuk kita kumpul per kota, kumpul bersama dengan teman-teman kita yang satu kota, akhirnya waktu itu, saya kumpul ya, saya kumpul dengan teman-teman yang dari satu kota, kota Klaten, saya enggak kenal ya, saya enggak kenal mereka, cuma 1-2 orang saja saya kenal ya, karena waktu itu yaudah, saya cuma diajak teman kan, diajak teman, dan saya enggak kenal, yang lain tuh siapa saya enggak kenal, waktu itu yaudah ketika kita disuruh diminta untuk, kita berkumpul, kita cuma berkumpul, dan kita bergandengan tangan, waktu itu kita bergandengan tangan, dan waktu itu tiba-tiba ketika, ketika saya bergandengan tangan dengan teman di kanan dan di kiri saya, ketika saya mulai tutup mata saya ya, saya enggak ngerti awalnya harus bagaimana, saya enggak ngerti, tapi ketika saya tutup mata saya, dan saya cuma, yudah saya cuma, Tuhan mau ngomong apa ya, tiba-tiba ada satu hal yang Tuhan bisikkan dalam hati saya, ada sesuatu yang Tuhan tiba-tiba bicara dalam hati saya, Tuhan ingatkan tentang sekolah saya, waktu saya sekolah di salah satu SMA negeri di Kelaten, Tuhan cuma ingatkan lagi, ini loh SMA mu, dan tiba-tiba ketika Tuhan ingatkan itu, saya mulai mengingat, cerita-cerita yang, cerita-cerita yang pernah saya dengar dari teman saya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana keluarga mereka, bagaimana saya melihat sekolah saya seperti apa, tiba-tiba ada sesuatu yang menggetarkan hati saya, ada sesuatu yang menghancurkan hati saya, dan saya enggak bisa tahan air mata saya waktu itu, saya enggak bisa tahan air mata saya, untuk saya menangisi sekolah saya waktu itu, dan sesudah itu, selesai berdoa, kita pulang, kita pulang ke tempat saya, ke rumah saya, dan setelah dari KKR itu, ada satu orang itu, ada satu orang hubungi saya, dan saya diajak untuk ikut ibadah firehouse, untuk ikut ibadah sekolah-sekolah waktu itu, saya ikut, saya ikut, waktu itu hari Jumat, saya ingat, pertama kali saya datang ke persekutuan, pertama kali saya datang ke ibadah persekutuan sekolah-sekolah itu, ada satu orang, ada satu orang maju ke depan, dan dia kesaksian, dia kesaksian, dia cerita bagaimana dia berdoa bahwa sekolahnya, dia bercerita bagaimana dia, dia punya hati, dan dia rindu untuk sekolahnya dipulihkan, Waktu itu ketika saya dengar kesaksiannya saya penasaran sekali dan selesai ibadah saya hampiri salah satu orang dan saya tanya, tadi kamu cerita apa tentang doa sekolah ya, doa sekolah itu apa dan saya mulai tanya-tanya dan akhirnya saya mulai diceritain bagaimana tentang doa sekolah itu seperti apa, caranya bagaimana dan kenapa harus berdoa bahwa sekolah. Dan waktu itu saya mulai menangkap, kalau emang ini waktunya, ketika kemarin fire conference Tuhan berikan saya hati untuk saya menangis buat SMA 3, berarti ini waktunya buat saya ambil tindakan lanjut, buat saya berdoa, ini waktunya buat saya berdoa lebih lagi buat SMA 3 waktu itu. Dan singkat cerita saya pulang dari persekutuan, paginya saya sekolah dan saya berkomitmen buat saya mulai doa sekolah, saya mulai berdoa seorang diri waktu itu, seorang diri setiap hari setelah pulang sekolah saya selalu naik ke lantai 2, sekolah saya juga cuma lantai 2, saya naik ke lantai 2 dan saya cari ruangan paling sepi buat saya berdoa. Lalu berjalan 2 minggu, berjalan 2 minggu saya mulai ajak teman-teman saya yang lain, saya mulai ajak beberapa teman yang Kristen ya, mulai ajak beberapa teman yang Kristen dan waktu itu terkumpul lah 5-6 orang. Buat kita berkomitmen, kita mau berdoa setiap hari buat sekolah kita waktu itu. Ada 5-6 orang, kita dari latar belakang gereja yang berbeda, kita dari latar belakang keluarga yang berbeda, kita dari berbagai macam latar belakang. Dengan berbagai macam cara berdoa, waktu itu kami berkomitmen buat kita berdoa setiap pagi, jam 6, jam 6 kita datang ke sekolah dan kita berdoa. Waktu itu hari pertama kami datang ke sekolah, hari pertama kami mulai doa sekolah, jam 6 pagi waktu itu kami tidak mengerti ya, kami tidak mengerti bagaimana kami harus memulai berdoa. Waktu itu yaudah cuma kita berdoa, Tuhan berkati SMA 3, Tuhan berkati sekolah kami, berkati teman-teman kami, amin. Hari pertama itu cuma 5 menit kami berdoa, bahkan mungkin kurang dari 5 menit kami berdoa. Tapi di hari berikutnya tiba-tiba Tuhan berikan kerinduan dalam hati kami masing-masing, Tuhan berikan kami rasa haus dan lapar. Di hari-hari berikutnya dengan cara Tuhan, dengan latar belakang kami yang berbeda-beda, Tuhan sendiri yang ajari kami bagaimana kami harus berdoa. Tuhan sendiri yang ajari kami bagaimana kami harus menyembah Tuhan. Bahkan tadi ketika kami mulai dari doa yang cuma 5 menit, sampai ketika kami berjalan, kami cuma berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan sampai di titik di mana kami tidak bisa berhenti untuk kami berdoa, kami tidak bisa berhenti buat kami menangis buat sekolah kami. Sampai bel masuk sekolah itu kami baru selesai, bahkan kalau belum bel ya mungkin kami belum selesai, karena kami begitu mengalami Tuhan, kayak begitu menikmati Tuhan waktu itu, kayak merasakan benar-benar Tuhan itu datang buat sekolah kami waktu itu. Akhirnya kami berjalan, kami berdoa, kami berdoa setiap hari, dan waktu itu kami merasa bahwa ternyata doa di pagi hari aja tidak cukup, ternyata doa sekolah di pagi hari aja tidak cukup. Dan waktu itu kami memutuskan, kami sepakat buat kami berdoa setiap pagi dan sore, pagi sebelum mulai pelajaran, dan sore setelah kami pulang sekolah. Kayak berkumpul kembali dan kami berdoa. Dan waktu itu tiba-tiba Tuhan kirimkan orang-orang buat mereka bergabung bersama dengan kami berdoa. Kami tidak pernah umumkan doa sekolah itu di persekutuan setiap hari Jumat. Kami tidak pernah umumkan doa sekolah itu buat teman-teman kami, tapi kami cuma yaudah belajar share aja, belajar share tentang apa yang kami alami doa sekolah, satu orang demi satu orang, dan tiba-tiba Tuhan sendiri yang kirim orang-orangnya. Ada berapa orang adik kelas, ada berapa teman-teman kami yang mulai mereka merasakan buahnya dan mereka ikut doa sekolah waktu itu. Singkat cerita, kita berdoa, kami sangat rindu, kami sangat rindu dan kami sangat haus dan lapar. Karena waktu itu kami juga melihat keadaan sekolah kami adalah keadaan yang tidak baik, sedang dalam keadaan yang tidak baik. Sekolah saya bukan sekolah yang terkenal baik, sekolah saya sekolah yang terkenal tidak baik. Waktu itu ranking paling bawah SMA sekelaten. Sudah lagi terkenal dengan banyak tawuran, terkenal dengan banyak orang yang hamil di luar nikah di sekolah saya. Waktu itu bahkan ada satu mitos ya, tidak tahu mitos atau tidak ya, tapi ada satu kabar bahwa setiap tahun di sekolah saya selalu meminta tumbal. Jadi selalu ada orang yang meninggal setiap tahunnya, karena itu karena sekolah saya meminta tumbal. Dan waktu itu ketika kita cuma berjalan, kita cuma berjalan, taat, kita berdoa sekolah di sana. Karena setiap hari pagi dan sore kita berdoa, kita menangis, kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta pemulihan Tuhan buat sekolah kami waktu itu. Dan tiba-tiba dengan caranya Tuhan ketika saya lulus, ketika saya lulus, ketika di penghujung tahun ya, setelah saya ujian, kami berkumpul, saya dan teman-teman doa sekolah saya yang lain kita berkumpul, dan kita cuma share apa yang Tuhan sudah kerjakan selama kami berdoa, apa yang Tuhan sudah kerjakan selama satu tahun ini kami berdoa di sekolah kami. Dan tiba-tiba kami melihat bahwa Tuhan itu bergerak, kami melihat bahwa Tuhan itu demi sedikit Tuhan mulai pulihkan. Kami melihat tiba-tiba SMA 3 yang terkenal tidak baik ya, tapi waktu itu tiba-tiba ranking SMA 3 itu naik drastis lah, naik drastis dari waktu itu jadi enam besar, enam besar sekelaten ya, dari yang bawah sendiri yang waktu itu rankingnya 20 besar. Tapi tiba-tiba dengan cara Tuhan di tahun itu, kami percaya ini buah doa ya, buah doa dan ini semua Tuhan yang bekerja di sana. Tiba-tiba jadi enam besar dan tiba-tiba ada banyak kejuaraan yang dimenangkan oleh sekolah kami, tiba-tiba juga tidak ada tawuran sama sekali di tahun itu, kami percaya bukan karena doa kami bagus ya, bukan karena doa kami yang luar biasa, tapi kami percaya Tuhan itu yang terus bekerja di sana. Ketika kami rindu Tuhan datang, ketika kami minta Tuhan dan Tuhan beri di sana, itu yang menjadi dasar untuk kami terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di sekolah kami. Dan selesai dari sana, ketika kami mengerti bahwa Tuhan bekerja luar biasa buat sekolah saya, Tuhan bekerja luar biasa di sekolah kami, waktu itu kayak mulai bergerak, saya mulai bergerak, waktu itu saya ingat ada satu orang itu mengajak saya, ada satu orang ajak saya buat doa sekolah di sekolah yang lain, sekolah yang lain dan waktu itu ya dengan semangatnya saya langsung, ya ayo ya, saya tidak nolak sama sekali dan saya langsung berangkat buat waktu itu di daerah, saya lupa daerah mana di Kelaten juga dan saya berangkat ke sana buat kita sangat-sangat bangun doa sekolah di satu sekolah itu, kita sangat-sangat share hati Tuhan, kita sangat-sangat share kenapa kita harus berdoa buat sekolah waktu itu di sekolah itu. Dan tiba-tiba semakin ada banyak kegerakan, waktu itu ada banyak sekolah yang berdoa di Kelaten, ada banyak dan di tahun 2016, tahun 2016 ketika saya sudah kuliah, waktu itu kita kumpulkan sekolah-sekolah yang berdoa, kita kumpulkan sekolah-sekolah yang ada di Kelaten buat kita doa sekolah gabungan. Dan waktu itu saya, waktu itu ada sekitar 200 orang yang berkumpul buat kita berdoa buat sekolah, ada 200 orang dari berbagai macam sekolah yang ada buat kita berdoa, buat kita menangis buat sekolah kita. Waktu itu ada sesuatu yang saya mulai mengerti ya, saya mulai mengerti bahwa ini hati Tuhan, ini hati Tuhan, hati Tuhan buat sekolah-sekolah, hati Tuhan buat ketika saya mulai belajar taat, berdoa buat sekolah saya, saya mulai mengerti, kalau hati Tuhan itu bukan cuma buat sekolah saya, tapi hati Tuhan itu juga buat sekolah-sekolah yang lain. Bahkan ketika Tuhan bawa saya kuliah di Jogja, Tuhan bawa saya untuk kuliah di salah satu universitas swasta di kota Jogja, Tuhan ajari saya melihat, ini loh, dari apa yang kamu kerjakan, dari sekolah ketika kamu taat mengerjakan sekolahmu, kamu taat mengerjakan setiap sekolah-sekolah yang ada di Kelaten, kamu akan melihat satu hal yang besar yaitu Indonesia. Ketika saya ada di kampus saya, saya cuma diajari Tuhan melihat Indonesia, saya cuma diajari Tuhan melihat setiap pulau-pulau yang ada, ada banyak orang yang menantikan kasih Tuhan di luar sana, ada banyak orang yang menantikan kasih Tuhan, sentuhan Tuhan di luar sana, di sekolah-sekolah yang ada di luar pulau, di sekolah-sekolah yang ada di bangsa ini, di yang paling pelosok, di yang paling kota sekalipun, mereka butuh kasih Tuhan. Dan waktu itu saya mengerti bahwa ini bagian saya, ini bagian saya untuk saya melayani generasi, ini bagian saya untuk saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani generasi ini, untuk melayani generasi anak-anak sekolah. Karena saya mengerti dimulai dari ketika kita mengerti tujuan hidup kita di sekolah, dimulai dari kita mengerti alasan kenapa Tuhan taruh kita di sekolah kita, dimulai dari ketika kita mengerti alasan kenapa Tuhan taruh kita di keluarga kita. kita terus berjalan sampai akhirnya kita mengerti panggilan Tuhan yang besar sampai hari ini saya full time saya menyerahkan hidup saya untuk saya sepenuh waktu melayani Tuhan dibuat generasi ini, melayani sekolah-sekolah yang ada melayani generasi ini dan saya bersyukur kalau sampai di hari ini yang membuat saya berjalan bukan karena saya orang yang tahu banyak yang membuat saya berjalan untuk saya berdoa sekolah dari bertahun-tahun yang lalu sampai di hari ini saya berjalan bukan karena saya orang yang mengerti banyak seringkali saya jatuh, bangun, saya nggak ngerti tapi saya ada sampai di hari ini karena saya tahu hati Tuhan itu yang menuntun saya sampai di hari ini karena hati Tuhan yang besar itu yang membawa saya berjalan sampai di hari ini sekian kesaksian dari saya saudara semoga memberkati saudara yang saudara dimanapun saudara berada semoga berkati dan mari kita berjalan bersama untuk mengerjakan siap panggilan Tuhan dalam siap hidup kita sekian, terima kasih, shalom, Yesus Tuhan